Kebakaran hutan terjadi di Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Petugas gabungan dikerahkan agar api yang melahap hutan pinus tidak menjalar ke pemukiman warga. Kebakaran hutan terjadi di wilayah desa Curahpoh, Perhutani, Petak 18C, RPH Curahdami, BKPH Bondowoso. Hutan produksi pinus dilahap sejak go merah pada selasa siang. Petugas gabungan pun dikerahkan ke lokasi guna proses pemadaman. Terlihat dengan cepat api menjalar melahap sejumlah pohon pinus yang masih aktif memproduksi getah. Bahan mudah terbakar tersebut semakin sulit dipadamkan saat angin berhembus kencang. Selain menyemprotkan air dari mobil damkar, upaya manual yakni dengan teknik gebyok, sabit, dan ilaran juga dilakukan untuk mengantisipasi api menjalar ke pemukiman warga. Akibat kebakaran ini, sejumlah pohon pinus rusak dan tumbang sehingga tak bisa disadap kembali. Menurut Roni Mardianto, ADM KPH Bondowoso, pihaknya secara terus-menerus melakukan sosialisasi dan memberi imbawan agar masyarakat ikut menjaga hutan dengan tidak membuat sumber api di sekitar hutan. Hubungan bayi kami dengan Vorkom Binda dan Vorkom Bija terkait sama penanggulangan bencana alam ini sangat terjalin dengan bayi komunikasi kami. Sering intens kami lakukan baik di grup WA maupun secara informal. Saya kira itu adalah apa ya bagi kami itu adalah semangat kami lah semangat kami bahwasannya hutan itu tidak hanya yang perhutani yang bertanggung jawabnya tapi kita bareng-bareng karena manfaat dari hutan itu sebenarnya juga kita rasakan semua, semua masyarakat baik yang tinggal di sekitar hutan maupun yang jauh dari sekitar hutan. Terima kasih. Dari Bondowoso Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.